ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di family channel apa kabar sobat keluarga semuanya mudah mudahan sehat dan sukses selalu pada jam 6858 ya pada pagi hari ini kita akan memantau dari jalan meruyung ya jalan limu raya kita akan melihat bagaimana persiapan pemasangan dari overpass limu yang mungkin bisa kita saksikan pada video hari ini karena saat ini terpantau masih dalam persiapan-persiapan lahan sepertinya untuk supaya Girder Girder ini bisa masuk ke lokasi di overpass limu sebelum kita melihat ke sana disini juga bisa kita pantau bahwa pohon-pohon selat sudah ditanamkan di sisi ini ya Hai dan Girder Girder yang kita saksikan di bawah atau di sekitar overpass pelita ya ini adalah nantinya ini yang akan dipasangkan di overpass limu dan belum bergerak ya kalau kita lihat ini belum bergerak menuju ke overpass limu kita coba saksikan aja ya kita lihat dan kondisi di overpass pelita juga sampai saat ini belum di belum bisa digunakan karena sepertinya juga masih ada beberapa utilitas yang di kerjakan ya jadi disini overpass pelita belum bisa digunakan untuk eh kendaraan gitu ya Hai sekarang kita akan memantau di jalur Hai gerbang tolimu ataupun overpass limu yang tadi saya sampaikan sedang harusnya dalam proses untuk persiapan pemasangan overpass sorry pemasangan Girder maksud saya dan di jalur ini ini adalah gerbang tolimu Hai dan di jalur ke sisi kanan itu sudah ada Hai apa namanya rencana dari pelebaran jalan namun sepertinya dalam pantauan video kita hari ini pun juga belum ada perubahan tambahan di area ini jadi area-area pelebaran jalannya masih sama sedangkan di jalur yang ini yang kemarin informasinya dari kontraktor 48 bidang yang sudah saya coba tanyakan ke warga tapi ada dua ada dua sobat keluarga yang menulis di kolom komentar yang katanya jika warga tidak bisa dihubungi atau apa gitu ya lengkapnya silahkan di lihat di video saat saya tampilkan informasi mengenai 48 bidang yang informasinya telah disurvey oleh KJPP tapi warga disini itu justru malah diketuk pintu atau belum menerima KJPP di rumahnya katanya SOP nya demikian saya sendiri sampai sekarang tidak paham bahkan juga informasi dari warga di area ini yang justru warga sendiri sebagai pemilik bidang bertanya di postingan akun Instagram dari BPN tapi informasi dari warganya malah justru dihapus dari komentar tersebut dan mereka juga bingung lagi akhirnya mau tanya ke mana lagi untuk mendapatkan informasi ya dan saya juga langsung tanyakan ke akun Instagramnya dari BPN sampai di hari ini pun belum dijawab ya saya nggak tahu tuh ya kira-kira kenapa dihapus komentarnya di akun Instagramnya Instagram BPN ya saya juga bukan berarti tidak ingin bertanya saya sudah tanya tapi tidak dijawab oleh akun Instagramnya BPN ya jadi sekali lagi saya sudah tanya tapi tidak dijawab ya jadi tidak dijawab bukan berarti saya tidak bertanya ya jadi silakan sobat keluarga semua menilai sendiri saya sudah sampaikan semua apa adanya dan sekarang Mari kita lihat di overpass limo overpass limo ini kita saksikan bahwa seperti yang saya katakan tadi sepertinya saat ini sedang proses bagaimana agar gierder-gierder tersebut bisa diposisikan untuk di sekitar sini dan juga mungkin membuat jalur untuk supercrane yang akan memasang ya jadi membuat jalurnya agar supercrane bisa masuk ke titik dimana dua abutmen dengan satu pilar ini yang telah siap untuk dipasangkan gierder namun tampaknya masih harus membuat jalurnya ya artinya supercrane untuk lewatnya dan juga untuk gierder yang nanti mungkin di simpan begitu karena harus berdasarkan literatur dari PUPR yang saya baca bahwa gierder itu harus disimpan di tempat yang datar dan ini kita saksikan saat ini ada dam truck yang melakukan unloading tanah yang memang sepertinya kembali dilakukan pemadatan agar seperti saya katakan tadi supercrane bisa melintas mungkin dan juga gierder-gierder ini nanti bisa di unloading atau disimpan di tempat datar yang tidak jauh dari overpass limo karena saat ini gierder-gierdernya itu disimpannya di dekat jalur overpass pelita ya oke sekarang kita saksikan lagi ke jalur lainnya ini adalah dimana ada dua crane yang eh sorry ada dua excavator yang saat ini sedang bekerja di sekitar overpass limo lalu kita coba saksikan bagaimana perkembangan di area gerbang tolimo lainnya Oke di area gerbang tolimo lainnya seperti apa kira-kira kondisinya saat ini sudah ditambahkan pagar-pagar yang mungkin di area eh sisi terluar dari pagar ini mungkin belum dibayarkan sehingga agar mungkin di sini karena banyak kendaraan dam truck yang melintas jauh lebih aman sehingga ini dibuatkan lah agar membatas agar tidak eh tercampur mungkin dengan area memang masih ada warga di sisi kanan ini kan masih ada warganya tuh ya masih ada warga tuh kan ada kendaraan ya kan jadi disini area-area yang belum selesai pembebasan lahannya belum selesai ya itulah yang bisa saya sampaikan areanya belum selesai karena nggak mungkin sepertinya kalau kontraktor mendiamkan di target-target yang seharusnya sudah akan selesai bahkan saya dengar juga kontraknya akan berakhir pada awal Oktober ini ya jadi sangat mustahil rasanya kalau kontraktor tidak mengerjakan area yang justru sudah bebas untuk itulah saya katakan bahwa disini termasuk rumah yang ini kita lihat kenapa belum dikerjakan ya berarti ini progres dari pembebasan lahannya belum selesai sekarang kita saksikan lagi ke arah abut mendua yang merupakan nantinya bagian dari jembatan sungai pesenggeran yang seharusnya di depan sana ya itu nantinya akan ada pengerjaan lanjutan untuk tiang-tiang panjang kita kita lihat juga kendaraan-kendaraan yang kemarin terjebak yang mengangkut tiang-tiang panjang ini telah telah bergerak lagi karena sudah beberapa hari ini Alhamdulillah panas hanya hujan di sore menjelang malam hari jadi di pagi sampai dengan sorenya Alhamdulillah terpantau beberapa hari ini diberikan matahari sinar matahari ya jadi kita harus mungkin kedepan akan melihat bagaimana progres atau proses dari pemancangan berikutnya di titik sebelah sana dan disini yang saya katakan bahwa warga justru menunggu warga swadaya buntu sendiri kalau tidak salah kemarin menurut warga ada sekitar 12 sampai dengan 14 bidang ya saya takut salah mungkin sekitar itulah 12 atau sampai dengan 14 bidang dan menunggu kapan akan didatangnya ataupun diukur karena sampai dengan detik ini dijanjikan bulan Juni 2022 tapi sampai di hari ini informasinya belum didatangi untuk proses pengukuran tapi justru dari kontraktor saya mendapatkan informasi bahwa telah dilakukan survei oleh KJPP 40 dari 48 bidang kira-kira bidang mana ya yang telah dilakukan survei tersebut apakah survei ini nantinya akan keluar sebagai appraisal atau seperti apa ya kita nantikan saya juga masih belum tahu apakah kedepan pengukuran tersebut atau survei tersebut sama dengan pengukuran atau bagaimana tapi ada dua sobat keluarga semua yang menulis di video sebelumnya katanya sesuai dengan SOP atau ya kurang lebih keterangan pengukuran lengkapnya ada di video yang 48 bidang ya jadi bisa disaksikan lagi di komentarnya jadi disitu disampaikan bahwa katanya ada beberapa hal tertentu tapi disitu sih katanya kalau sudah bisa dikonsignasikan tapi warga harusnya belum ada apapun ya belum diukur belum ada presa bagaimana mau menolak bahkan justru mereka menunggu sekali kedatangan dari KJPP makanya ini saya sebagai media juga bingung sekali ini mau menyampaikan informasinya karena narasumber-narasumbernya juga yang coba saya hubungi justru tidak menjawab ya padahal disini masyarakat sedang membutuhkan informasi tersebut lalu kepada siapa kira-kira kita harus bertanya ya saya tidak bisa menjawabnya mungkin kita lanjutkan saja ya daripada kita bingung-bingung disini sedang proses untuk lanjutan dari box Calvert dari Caligrogol karena disini akan digunakan sebagai nanti saluran air dari Caligrogol akan pindah ke box Calvert tersebut dan juga di sebelahnya juga akan ada box Pedestrian Arisuta ya seperti yang kita saksikan saat ini sedang dilanjutkan untuk proses penutupan bagian atap dari box Calvert tersebut ya bagian atasnya bagian ada pembesian pembesian lagi disana ada juga beberapa cetakan ya yang nantinya akan digunakan sebagai pengecoran ini adalah di bagian dari box Calvert Caligrogol sedang kita coba kita saksikan di jalur JPO Jalan Pendowo ya kita saksikan disini Jalan Pendowo dan kemarin juga kalau kita saksikan di Instagramnya BPN sedang melakukan proses pendataan bersama PPK lahan dari PUPR untuk tanah sisa ya di sekitar ini dan kemarin juga fotonya di Jalan Pendowo ini ya gitu nih nah nih kalau kita saksikan disini saluran airnya sudah dibentuk sudah dibangun di jalur yang saat ini kita saksikan juga sudah dibuat karena dalam merupakan jalur dari relokasi Jalan Pendowo ya dan disini ada rumah juga yang informasi terakhir yang saya dapatkan ini justru sedang dalam proses untuk pembayarannya maka setelah proses pembayaran seharusnya baru bisa dilakukan proses pembongkaran rumah tersebut Oke dan sekali lagi ini adalah box traffic dari Wisma Cakra dan Pendowo dan kalau kita lanjutkan lagi kesini adalah merupakan jalur dari atau menuju simpang susun kurkut ya jadi seksi 3b ini ini adalah simpang susun kurkut sampai dengan di perbatasan tol serpong cinere yang ditargetkan pada januari 2023 disini ada empat RAM yang nantinya akan beroperasi jika untuk seksi 3b yaitu RAM 2 RAM 7 RAM 1 oke sepertinya cukup sampai disini informasi informasinya sudah saya sampaikan semua mohon maaf jika kurang berkenan terima kasih sudah menonton jika ada saran masukkan tuliskan di kolom komentar ya kita akan bertemu lagi di video drone tol cijago terbaru ataupun tol desari terbaru dan progress tol jordua terbaru lainnya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati